Erlangga Hartarto kemarin menyatakan mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Pengunduran diri Erlangga itu telah memenuhi syarat bagi Partai Golkar untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia menyatakan Munaslup harus digelar untuk mencari Ketua Umum Partai Golkar pengganti Erlangga. Kapan Munaslup digelar perlu dibahas di DPP Partai Golkar. Golkar akan menggelar rapat untuk menetapkan PLT Ketua Umum. PLT Ketua Umum nantinya yang akan menyiapkan Munaslup Partai Golkar. Ketua Umum itu mengundurkan diri. Jadi sebenarnya dengan pengunduran diri Bapak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum tentu itu sudah menjadi syarat untuk mencari Ketua Umum yang baru melalui Forum Musyawarah Nasional Luar Biasa. Tetapi untuk menuju ke sana juga ada proses dan tahapan yang diatur juga dalam mekanisme organisasi. Nah tadi saya mau menegaskan bahwa secara de jure, secara de jure Bapak Erlangga Hartarto masih melekat jabatannya sebagai Ketua Umum. Berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Golkar, Munaslup bisa digelar apabila Ketua Umum mengalami tiga hal berikut. Berhalangan tetap terkena masalah hukum dan apabila mengundurkan diri. Setelah menyatakan mundur sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto langsung ke IKN untuk mengikuti sidang kabinet. Erlangga juga bertemu dengan Menteri yang juga kader Golkar, Agus Gumiwang dan Bahlil Lahadalia. Dua nama ini disebut-sebut berpotensi menggantikan Erlangga. Ada jurnalis Kompas TV, Masni Rahmawati di IKN. Masni, apakah isu mundurnya Erlangga juga jadi bahasan para Menteri di selas-selas sidang kabinet? Terutama tadi kan ada gestur candaan antara Erlangga Hartarto dengan Bahlil Lahadalia. Ya memang secara spesifik memang tidak ada pembahasan. Namun kalau misalnya kita melihat bagaimana pertemuan antar Menteri di selas-selas sidang kabinet tadi memang salah satunya memang disebutkan oleh Friska dan juga yang disebutkan oleh Friska bahwa ada canda-candaan dan juga gurawan di antara Menteri-Menteri yang juga ini mengarah kepada Bahlil, Erlangga Hartarto dan juga kader-kader Golkar lainnya. Kalau kita melihat bagaimana candaannya itu memang menyangkut antara kursi, suara seperti itu. Dan kalau kita melihat juga momen ada antara dari Bahlil dan juga Erlangga mereka ini sempat merangkul satu sama lain, begitu berfoto bersama, mengacungkan salam jempol. Untuk gurawan-gurawan ini antara Bahlil dan juga Erlangga ini disambut juga oleh Menteri-Menteri lainnya dimana dari Mensos ini menyebutkan, maksud kami dari Menteri Ketangan Kerjaan menyebutkan bahwa Bahlil tidak butuh kursi seperti itu dan juga memang sempat ada candaan tentang kursi dimana pada saat pertemuan itu dari Bahlil ini akan diberikan kursi namun dari Menteri lain menyebutkan Bahlil tidak butuh kursi. Selain itu pun kalau kita melihat Menteri lain seperti Zulha seperti itu dia juga mengajak Bahlil berfoto dan kalau kita melihat bagaimana kode-kode dan juga pertemuan pada pertemuan tadi memang Bahlil dan juga Erlangga ini menjadi salah satu bahan pembicaraan diantara Menteri-Menteri. Dan selain itu pun kalau misalnya dari hal lainnya memang tidak spesifik bagaimana pembahasan di dalam sela-sela sidang kabinet namun memang pembicaraan dan juga kode-kode tentang mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar ini menjadi salah satu perbincangan ringan diantara Menteri-Menteri di sela-sela sidang kabinet yang dilaksanakan pada pagi tadi. Dan berikutnya bagaimana kalau membaca peluang atau potensi ada dua kader Golkar di kabinet Jokowi ini menjadi pengganti Erlangga. Ada Bahlil Lahadalia, ada juga Agus Gumiwang. Ya kalau misalnya memang kita mendengar nama yang sangat mencuat untuk menjadi ketua umum itu adalah Bahlil Lahadalia. Kalau kita menilai kembali ke tahun 2023, kalau kita melihat dari Munaslup tahun 2023 yang lalu Bahlil ini sempat menyebutkan bahwa dirinya siap untuk maju sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan dia menyebutkan bahwa kesiapannya ini sudah sejak tahun 2001 seperti itu. Dan kenapa Bahlil menyebutkan dia siap menjadi Ketua Umum Partai Golkar karena dia menyebutkan dirinya ini bertanggung jawab dan ini salah satu bentuk dari rasa tanggung jawabnya dan pengabdiannya kepada partai. Namun untuk pengangkatannya sebagai Ketua Umum dia menyebutkan bahwa harus melawati bagaimana mekanisme yang ada di Partai Golkar. Dan kalau kita melihat lagi untuk sebelum adanya Ketua Umum yang diangkat untuk mengganti Erlangga Hartarto tentunya ada PLT terlebih dahulu dan untuk PLT ini sesuai dengan ADERT dari Partai Golkar dan harus melewati rapat plenu terlebih dahulu dan juga nanti akan dirapatkan ada 11 nama dari UAKETUM Partai Golkar di mana 11 nama ini bisa menjadi PLT dari Ketua Umum Partai Golkar diantaranya itu ada Bang Bang Susatio, Agus Gumiwang, Ahmad Doli dan juga Rituan Kamil. Dan kalau kita melihat juga nama Agus Gumiwang ini mencuat juga sebagai PLT dari Ketua Umum Partai Golkar. Kemarin kami sempat bertemu dengan Agus Gumiwang dan kami sempat bertanya apakah memang dirinya akan dijadikan sebagai PLT Partai Golkar namun Agus Gumiwang ini tidak berkomentar, tidak memberikan jawaban. Namun kita tetap akan menunggu nantinya besok ini untuk rapat plenu yang diagenakan oleh Partai Golkar untuk menentukan siapa sebenarnya nantinya PLT Ketua Umum dan juga tanggal dari Musyawara Nasional. Dan juga dari Bahlil ini sempat kita bertanya kenapa sebenarnya dari Ketua Umum Partai Golkar yang Erlangga Hartarto ini mengundurkan diri dan juga kami juga bertanya kepada Rituan Kamil untuk Bahlil sendiri menyebutkan bahwa dia tidak tahu menahu bagaimana internal dari Partai Golkar ini karena dia tidak aktif dalam pengurusan, kepengurusan partai seperti itu. Kalau untuk Rituan Kamil sendiri yang sebagai wakil dari Ketua Umum Partai Golkar menyebutkan bahwa mundurnya Erlangga Hartarto ini tidak ada hubungannya dengan tawar-menawar politik dan juga adalah sesuatu hal yang wajar yang terjadi di dalam internal partai. Kita masih menunggu nantinya untuk rapat pleno yang akan diagenakan besok siapa yang akan menjadi PLT dari Ketua Umum Partai Golkar usai dari Erlangga Hartarto ini mundur dari jabatannya dan kapan akan dilaksanakannya munas dari Partai Golkar ini. Friska. Nama baru pengganti Erlangga masih jadi teka-teki yang berikutnya paling dekat adalah pleno yang akan berlangsung besok. Terima kasih. Mas Tia Rahmawati langsung dari Ibu Kota Nusantara.